guys sepeda kita nih jadi ini keranjang ada keranjang ya kayu keranjang terus ini ini ininya apa eh kameranya aku suka orang anaknya gitu tuh dia latihan dengan kerja keras sendiri-sendiri aja nah itu yang sangat ya kelihatannya di sana tuh di belakang-belakang dia berlatih sendirian karena kalau belajar sekolah juga kan terkerjakan PR latihan itu kan juga sebenarnya belajar sendiri dulu nanti teman-teman akan lihat wih kamu sekarang bisa begini ya kamu sekarang bisa begitu ya itu orang lain tidak perlu tahu kan yang penting terus kita berlatih-berlatih-berlatih walaupun tidak ada orang lain itu kekuatan dari seseorang drive passion semangat itu harus jangan ditunjukkan ke orang lain orang lain tidak perlu tahu gitu jalan aja latihan sendiri sampai berkeringat-keringat sampai berdarah-darah bila perlu orang lain hanya menikmati hasil aku punya contoh ya contoh ini aku punya contoh seperti umpamanya seorang musisi atau penyanyi seorang penyanyi siapa yang ini sekarang yang terkenal dua lipah itu dia tidak langsung tampil di panggung kemudian keren sebelum dia bisa tampil di panggung penggung atau di studio rekaman dia itu latihannya minimal seribu kali dulu Hai seribu kali menyanyikan lagu yang sama gitaris memetik gitar dengan lagu yang sama seribu kali mengulang-ulang baru kemudian bisa bagus performanya mungkin setelah 750 kali nah itu yang perlu kita catat ya aku sih sudah 50 plus aku hanya ingin share karena kesadaran ini baru aku temukan belakangan sebelumnya aku mungkin seperti kawan-kawan juga kebanyakan saat ini ala doa yang kuat khusuk tampil lah hawolah lah nggak usah latihan juga nggak apa-apa nah itu bisa sekali dua kali tapi tidak bisa terus-terusan begitu ya kan kalau nggak kita mungkin Indonesia sudah juara dunia sepak bola kalau hanya doa dan kekhusuan dan jumlah orang yang mendoakan itu penting itu utama tapi next adalah latihan yang berulang-ulang dengan kesungguhan gitu guys mohon maaf ya ini hanya share aja aku tidak memaksakan bahwa guys harus seperti aku juga berpikir seperti sekarang karena aku lama juga berpikir wah laulah aja lah hajar manggelah fales-fales malu tapi sering malu akhirnya ya ada dua kemungkinan kulit muka jadi tebal atau kita merubah diri yang terjadi dengan aku dua-duanya sudah kulit agak tebal setengah tebal kemudian aku merubah diri gitu guys bapak-bapak tadi nyusul dia mikir anak muda ya bukan dia juga seusia aku mungkin ya oh iya orang Belanda kawan itu awet tua loncat dari umur 30 35 itu langsung jelek gitu kayak 50 sampai dari umur 35 sampai umur 70 tahun itu sama mukanya gitu nggak berubah-ubah nah orang Indonesia sampai umur 50 segar kecil gitu ya lincah sudah seperti umur 25 tiba-tiba loncat jelek langsung jadi 80 atau udah nggak bernafas turang kita ya termasuk saya Nah aku ingin cerita nih eh ini di persimpangan jalan sebelah kanan itu ada nor der plassen center byton jadi kalau kita mau ke arah mana-arah mana itu ada penunjuknya ke sebelah kiri ke depart lalu ini rute bersepeda itu ditujukan dengan apa peta ya ada peta ya Ayo kita mendekat ke peta ya sambil naik sepeda nih pal menunjukkan ada 57 59 kayaknya 58 tadi kan jangan lupa like subscribe dan pijik tombol loncengnya terima kasih jujurnya aku belum merah kesini loh Oh ya ya tempat pembuangan sampah recycling peron ternyata ini recycling peron baru tahu aku lanjutnya ke recycling peron ini kalau nggak salah temen aku juga ada yang pembuangan sampah ini pembuangan sampah ya orang-orang yang mobil mengantri untuk membuang sampah ini sampah batu-batu recycling peron itu kalau nggak salah temen aku juga ada yang gawe disitu aromanya guys menyengat karena ada bau segala macam ya kayaknya kita harus balik nih ya ini juga ada jam 12.05 ini jam istirahat jadi istirahat kantor tuh dipatok jam 12.00 mulainya sampai jam katakanlah ini kemana aku ya ini sebesar kita coba aja deh soalnya aku kalau kesini naik mobil ini aku naik sepeda ini daerah industri guys ya daerah industri ya 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 selamat menikmati jadi waktu istirahat tuh betul-betul orang memanfaatkannya untuk jalan-jalan jalan-jalan di hutan karena tuh tolongnya kawan-kawannya aku udah tua sih dan pekerjaanku aku beruntung pekerjaanku adalah banyak jalan antara tertamu tapi pada intinya jalan tuh sehat jalan-jalan di hutan kepapasan dia minggir truk itu baik banget ya atau karena melihat aku orang Indonesia ya orang Indonesia tuh dihargai dimana-mana karena bangsa yang sopan santun satu sama lain sangat mencintai ya tidak ingin menyakiti ramah lingkungan punya yang binatang buang sampah pada tempatnya ya jadi ya orang pun akhirnya baik sama kita alam baik sama kita kita baik sama alam alam akan baik sama kita oke itu rumbusnya guys aku lanjut sebelah sini tadi udah dari sana ya kita berbaik kepada alam alam akan baik pada kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati